5 Tips Menjadi Guru Profesional Untuk menjadi guru yang memiliki sertifikat pendidik profesional, barangkali tidaklah rumit. Yang penting, penuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Kemudian, mengikuti ujian kompetensi guru, pelatihan, atau prosedur lain yang diadakan oleh pihak penyelenggara. Hal ini tidak menjadi hal yang asing bagi guru pada umumnya. Paling susahnya adalah menjadi guru yang betul-betul profesional di lapangan. Melaksanakan pembelajaran dengan baik, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, Mampu membelajarkan siswa melalui perannya sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing dalam pembelajaran. Guru profesional adalah pengajar dan pendidik yang menguasai dan menerapkan kompetensi dasar guru dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut adalah tips menjadi guru profesional dalam mengajar. Menguasai 4 kompetensi dasar Yang paling utama dilakukan adalah menguasai konsep-konsep guru profesional. Kemudian secara berangsur-angsur dan berkesinambungan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Seperti diketahui, ada 4 kompetensi dasar yang harus dikuasai guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kompetensi kepribadian. Selalu belajar dan update informasi Guru profesional perlu terus belajar mengupdate informasi terbaru tentang tugas keguruan. Menambah wawasan pengetahuan melalui media masa, media cetak maupun elektronik, dan media jaringan. Dengan demikian, guru tidak akan ketinggalan informasi terkini. Disiplin dalam mengajar Disiplin dalam mengajar adalah kunci sukses seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Guru yang disiplin akan menjadi panutan bagi siswa sehingga siswa tidak mau main-main dalam belajar. Dalam hal ini, bukan sembarang disiplin atau disiplin yang kaku, melainkan disiplin yang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sekolah, karakter peserta didik, dan lingkungan sosial sekolah. Menguasai kelas dengan baik Sukses mengajar seorang guru ditandai dengan keberhasilannya menguasai kelas dengan baik ketika mengajar. Guru profesional harus mampu mengelola kelas sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Ujung-ujungnya, kelas jadi mudah dikelola oleh guru. Menguasai administrasi pembelajaran Administrasi mengajar merupakan komponen penting dalam melaksanakan pembelajaran. Guru profesional harus mahir dalam merencanakan pembelajaran sampai mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Hal itu dituangkan dalam buku perangkat pembelajaran yang aplikabel. Untuk mempercepat proses pengolahan administrasi pembelajaran, guru perlu menguasai seluk-beluk komputer jaringan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!